Intro Beginilah evakuasi sarang tawon jenis Vespa Kamis malam di kampung Pasekon Desa Cipendawa Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Ukurannya yang besar dan berada di atap rumah warga Membuat petugas dari pemadam kebakaran Cianjur Kesulitan saat akan memasukkan sarang lebah ke dalam karung Karena beberapa kali lebah tersebut menyerang petugas dan warga Dengan menggunakan jaket untuk melindungi sengatan lebah Petugas akhirnya bisa mengevakuasi sarang lebah Dengan dimasukkan ke dalam karung Menurut warga, sarang lebah jenis Vespa tersebut Sudah sangat meresahkan warga sejak beberapa bulan terakhir Banyak warga yang sedang beraktivitas di sengat lebah Namun tidak sampai mengalami luka serius Warga pun sudah beberapa kali mencoba mengevakuasi sarang lebah namun gagal Ini selama ada lebah sarang lebah ini di warga sendiri gimana Kang? Masih terganggu atau pernah diserang begini Kang? Iya intinya karena memang sering warga yang terganggu diserang Sama lebah-lebah itu makanya kita coba sampaikan ke Kang Gandhi Minta tolong untuk dikomunikasikan dengan Damgar Biar segera dievakuasi Memang khawatir menyerang warga yang lebih parah lagi Kalau yang lewat-lewat itu sudah sering diserang Sementara itu dari catatan petugas Selama musim hujan sedikitnya ada 25 sarang lebah jenis Vespa Yang sudah dievakuasi dari pemukiman warga Banyaknya sarang lebah di rumah warga Disebabkan fenomena alam yang terjadi setiap tahunnya Namun hingga saat ini tidak ada warga yang mengalami luka serius Apalagi sampai meninggal dunia akibat disengat lebah Vespa Evakuasi sendiri jenis lebah apa sih Kang? Tawon Vespa yang dievakuasi Ini di Cianjur sendiri sudah berapa banyak Kang yang dievakuasi Kang? Untuk saat sekarang ini evakuasi 25 eksekusi kan Dari mulai dari yang kecil sampai besar ada Harry Setiawan, Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe